Intro Ya, tentu kalau berita itu benar Ada seperti itu Tentu yang pertama Saya banta bahwa Saya tidak terlibat Ya, seperti yang diberikan Ya Waktu saya diperiksa itu Saya hanya dikaitkan dengan Pidetron Dan Pidetron itu memang pengadaannya Pada saat saya Asisten Direktur 2 tahun 2021 Tahun 2021 Dan perang saya disitu Sebagai Pembantu Direktur Karena Asdir itu kan pembantu Direktur Berkaitan dengan Administrasi Keuangan Termasuk Pengembangan ya Pengembangan sumber daya Pengembangan serana-serana Ya Perencanaan Nah itu tepuk saya Adalah memproses Sampai penawaran itu Ke Pimpinan universitas Jadi peran saya sampai disitu Ya Jadi peran saya sampai disitu Setelah dipimpin Pimpin universitas itu Pimpin universitas Dalam Direktur Membentuk Tim evaluasi namanya Dan Tim evaluasi yang dibentuk Ya Tugasnya adalah Menilai Kelayakan Daripada Penawaran Dari rekanan Ya Karena saya tidak terlibat disitu Saya tidak terlibat menilai Harganya berapa Saya tidak terlibat Ya Lalu kemudian Dananya cair Apa dan sebagainya Keterlibatan Staf saya itu Karena memang Di bagian keuangan itu Memang Usulannya dari sana Maka Pada saat Mau dicairkan Staf saya Staf keuangan saya itu Dipanggil untuk Menerima uannya Sebesar 1 miliar 34 juta Dan selanjutnya Diserahkan langsung Kepada Kepada rekanan Yaitu Saudara Ibnu Itu Dan sama sekali Tidak ada Tidak ada singgah Tidak ada apa Itu juga diakui Oleh Ibnu Pada saat Diperiksa di polda Meskipun sebelumnya Sempat dihasilkan kali Mana buktinya Saya Saya terima Dia Malah menyangka Tidak terima Ya Padahal peratnya Saya tidak mungkin lah Waktu itu Belum ditemukan Kutansinya Tapi begitu Kutansinya sudah ditemukan Ya mereka Tidak bisa berkutih lagi Diakui Di perusahaan polisi Dan bisa tanya penyidik Ya Tidak 1 rupiah Dari keterangan Apa Bukti-bukti Saksa dan sebagainya Tim pengawas Ini ada tim pencari fakta Tidak ada 1 rupiah pun Bukti-bukti